Kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban empat perkara. Sesama muslim saja. Apa itu? Pertama kita wajib memandikannya, menghafankannya, kemudian menyulatkan, kemudian menguburkannya. Nah ini memang kaparduki, Pak. Alangkah baiknya kalau seandainya kita seorang anak, di antara persembahan terakhir kita kepada orang tua, kita ikut menyulatkan mereka. Dan kemudian mengantar mereka ke alam kubur mereka. Ini di antara sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi menyebutkan bahwa ketika orang sholat menyulatkan jenderajah, maka mendapatkan pahala satu kirot. Pahala yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama menafsirkan satu kirot ialah sebesar gunung Uhud. Kalau diantar sampai di makam, bukan dikuburkan, maka mendapatkan satu kirot juga. Ini di antara bentuk pahalanya. Itu berlaku sesama kaum muslimin. Apalagi kalau seandainya kepada kedua orang tua kita. Tentunya anak yang baik itu akan lebih mengutamakan untuk orang tuanya. Orang tua sudah meninggal dunia. Dan dia mampu untuk datang lebih cepat untuk menyulatkan dan menguburkannya. Dan tentunya acara-acaranya dia akan cancel ataupun dia akan tunda. Demi kepentingan yang lebih utama yaitu menyulatkan orang tuanya dan juga menguburkannya. Wallahu ta'ala a'ala.